Sampai jumpa di video selanjutnya 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 kalau komisaris itu tugasnya adalah mengawasi dan memberi nasihat para direksi. Tapi itu berkaitan dengan lebih pada performa perusahaan, bukan urusan masalah yang berkaitan dengan perusahaan, dia semacam ketua DKM jadinya. Nah, tadi Anda kan menyinggung nama si komisaris itu. Saya jadi, karena yang kita kenal ini kalau nama itu kan dikenal sebagai salah satu buzzer, buzzer pemerintah yang baru saja pada periode ini dia diangkat menjadi komisaris di perusahaan atau di WMN. Ternyata penunjukannya sih cukup tepat karena dia langsung beraksi dan menjelang bulan Ramadan. Saya ingat sebuah proverb ini atau peribahasan dalam bahasa Inggris yang bunyinya begini kira-kira. The wolf changed his code but not his character. Jadi, serigala itu cuma mengganti mantelnya, tapi tidak mengganti wataknya. Wih, wih sekali. Jadi, saya kaitkan dengan soal itu. Jadi, rupanya sekali buzzer tetap buzzer. Sekali merdeka, tetap merdeka. Biasanya orang profil. Tapi kita bisa menganalogikan ini sebagai sekali buzzer tetap buzzer. Saya cuma meminjam peribahasa. Saya tidak menyebut buzzer sebagai serigala. Tapi itu kan sebenarnya juga tamsil saja gitu bahwa karakter orang itu tidak bisa berubah walaupun Anda mengganti pakaiannya. Karakter seseorang itu tidak bisa berubah meskipun Anda sudah dari seorang buzzer sekarang diangkat menjadi seorang komisaris di BUMN. Karena yang Anda kerjakan itu juga ternyata tidak lebih ya sama dengan pelakuan buzzer sebelumnya. Ini tentu saja ini bukan kita asal ngomong ya karena sama seperti Anda saya juga kemudian saya kan bukan orang yang cukup aktif di media sosial. Tapi saya kemudian mencoba melakukan riset sedikit tentang isu ini. Itu betul memang kalau Anda sebut nama tadi itu bahkan ini saya baca-baca di media di riset sudah aktif membantu Presiden Jokowi itu sejak Pilkada di Jakarta tahun 2012 ya. Sejarahnya panjang sekali berarti ya Mas. Nah kita perlu melihat secara genealogis secara silsilah atau nasabnya bagaimana mereka ini. Jadi kalau betul seperti yang ditulis oleh media bahwa dia sudah membantu Presiden Jokowi sejak tahun 2012 jadi sebenarnya dia orang yang terlambat untuk masuk ke BUMN karena baru di periode kedua Presiden Jokowi dia masuk itu dia bersama orang seperti yang disebut namanya Ulin Nusron gitu dan dia di salah satu BUMN juga yang mengurusi pariwisata sementara kawan kita satu ini ditempatkan di Pelni ya. Nah kalau kita merujuk pada tahun 2014 2012 Bilkada Jakarta 2012 itu waktu itu ada yang namanya JASMEF jadi Jokowi media sosial volunteer suka relawan ini jadi disebut JASMEF dan salah satu pendiri JASMEF itu adalah Kartika Jumadi dan dia juga masuk menjadi salah satu komisaris kelihatannya memang job komisaris itu adalah job memang diperuntukkan untuk para relawan dan para para baser dan influencer banyak sekali daftarnya itu nanti kalau kita buka-buka di media lengkap siapa saja influencer siapa yang tim pemenangan pemilu Mak Jakoi Mak Ruf yang masuk menjadi komisaris dan salah satunya ini tadi nah kita menyinggung kalau Kartika Jumadi ini udah lebih duluan dia mendapat jatah sebagai komisaris di perusahaan dia pada priori awal dia priori awal tahun 2014 dia udah masuk menjadi komisaris di Dana Reksa dan sekarang kalau tidak salah dia masuk di komisaris sebagai asuransi jasara harja jadi kelas BUMN-nya lebih gede tentu imbalannya juga lebih gede sebagai komisaris nah kalau betul semacam itu saya jadi gak terlalu kaget saya tidak tahu apakah DD ini termasuk dalam JASMEF atau tidak tapi media menyebutnya dia terlibat sejak tahun 2012 pilkada DKI nah disitu pernah akun JASMEF ini secara resmi itu men-tweet nanti kita bisa tampilkan mereka menyatakan bahwa kalau sampai Presiden Jokowi terpilih kalau sampai Jokowi terpilih menjadi Presiden maka mereka tidak akan memberi ruang kepada gerakan Islam itu tegas mereka menyebut dan itu adalah akun resmi dari JASMEF dan kelihatannya pada waktu itu mereka itu terlihat terdebat karena perdebatan dengan PKS Piyungan di dalam dekat di PKS Piyungan pasti mendukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno jadi mereka mereka pada waktu itu menyampaikan semacam itu pada Pilpres 2014 menyatakan bahwa kalau sampai Jokowi terpilih sekali lagi mereka tidak akan memberi ruang dan gerakan Islam nah apakah ini bagian dari mereka membuktikan ancaman-ancaman itu tentu saja kan orang kemudian melihat jejak secara digital dan apalagi yang lebih menarik lagi jejak digitalnya ini saya kira Kang Ridi sendiri perlu memberikan konfirmasi itu sebanyak media yang kemudian menautkan beberapa cuitan dari Kang Dede ini pada tahun 2017 disebutkan disitu akun dia yang terverifikasi karena centang biru dia mengaku beragama katolik ini ketika dia terjadi perdebatan dengan dengan kelihatannya seorang netizen dari Papua tapi tapi kemudian kalau kita lihat lagi pada tahun 2014 ada jelas dia menyebutkan disitu bahwa dia dia Muslim dan kemudian pada tahun 2015 ketika dia mengucapkan Selamat Natal dia menyatakan bahwa sebagai orang walaupun dia Muslim dia mengucapkan Selamat Natal jadi mana yang benar ini apakah ada dua kemungkinan apakah betul ini memang muncul dari Twitter yang sama dari akun yang sama dimiliki yang sama tapi disitu disebutkan bahwa memang ada centang birunya terverifikasi atau ini yang kita sebut kalau dalam paham mengadopsi siah dia sedang bertakiah sedang menjemunyikan identitasnya ideologinya jadi gitu jadi itu salah satu doktrinnya menyembunyikan identitas jadi ketika dia bicara kepada orang Muslim dia bicara pada orang Muslim tapi ketika bicara dengan orang non-Muslim dia mengaku non-Muslim ini soal ini saya kemukakan bukan untuk kemudian membuat pembelahan antara Muslim dan Muslim tapi saya ingin memaparkan fakta dan kemudian mencoba untuk membantu publik memahami mengapa muncul orang-orang semacam ini kok sikapnya dia sangat keras sekali terhadap kajian Islam dan kemudian dengan mudah membelikan stempel radikal kenapa? karena ketika saya baca ini saya gak clear nih ini kajiannya online atau offline ya Bang Arief? online setiap hari Kamis setiap hari Kamis apalagi online kajian online ini kan sebenarnya sama sekali tidak menggunakan fasilitas dari Pelni dong harusnya tidak ada kait mengait dengan perusahaan hanya kebetulan saja itu dilakukan oleh kelompok Islam atau rohis gitu ya di Pelni kan jadi artinya sebenarnya di luar kemenangan dari Pelni nah saya kembali lagi kalau online salah satunya saya baca itu ustadznya memang beberapa orang kita kenal sebagai ustadz salaf ya kalau tidak salah saya nanti mau Anda koreksi tapi ada satu orang yang saya kenal ini kebetulan saya kenal baik dan beberapa kali saya wawancarai adalah Yai Haji Dr. Khalil Nafis Dr. Khalil Nafis ini adalah tokoh NU gitu ya tokoh NU dan ketua umum MUI pandangan-pandangannya tidak radikal tapi memang pernah beberapa waktu lalu ketika saya wawancarai beliau ini bicara soal buzzer yang di situ menyebutkan bahwa buzzer itu sama dengan pemakan bangkai saudaranya saya kira ini ada dasar agamanya kenapa? karena buzzer ini buzzer ini kan sama dengan orang yang sering menggibah sering memfitnah saudaranya untung tidak disebut membunuh cuma makan bangkai karena kalau kalau gibah itu suka membicarakan saudaranya itu adalah dalam hal yang buruk itu adalah pemakan bangkai sementara kalau fitnah itu kan sama dengan membunuh saudaranya itu aja saya kira ketemu jejak digitalnya dokter Holil Nafis ini kalau kemudian dianggap dia radikal karena saya kira nanti kalau kalau seorang tokoh ulama NU disebut radikal teman-teman NU akan tersinggung karena kebetulan ketua umumnya Pak Syaita Gil Sirat yang juga komisaris BUMN di PT KAI juga paling sering bicara tentang radikalisme ini penting kita memahami jejak secara genealogisnya sejak asbaba nuzulnya atau silsilah dari para buzzer ini mengapa kemudian mereka bersikap semacam itu mudah-mudahan saja ini hanya kebetulan bukan benang lurus bukan benang merah dari ancaman mereka pada waktu Pilpres 2014 yang akan tidak memberi ruang pada gerakan muslim itu Bang Arief saya mau nambahin sedikit mas tadi keheranan kita tentang penghentian pengajian di PELNI ini atau pembatalan ini kalau kita lihat dari profil para penceramah disitu dan juga tema-temanya kita lihat dari tema dulu karena kalau saya lihat temanya itu sangat standar sekali ya misalnya fikih Ramadan makna Ramadan ada apa dengan Ramadan bagaimana Ramadan lebih bermakna hal yang biasa sekali kayaknya di masjid di kampung manapun itu akan ada tema-tema seperti itu di sepanjang bulan Ramadan kemudian betul tadi ada beberapa Ustadz Salaf disitu ya misalnya yang saya ingat apa siapa namanya itu Ustadz Syafiq Riza Basalamah misalnya gitu ya tapi kalau kita ingat Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini misalnya justru keras bersuara melarang orang mengkritisi pemerintah karena ini kan salah satu salah satu paradigma yang melekat pada teman-teman kita yang alirannya Salaf jadi tidak boleh pemerintah salah kayak apapun itu gak boleh dikritik jadi menurut saya malah aneh ya kalau diradikal-radikalkan gitu ya jadi saya bertanya-tanya apakah kemudian definisi radikal yang dimaksud itu se apa se apa namanya seremeh tampilan ya janggut atau apa kalau itu mungkin iya nah kemudian juga tadi kalau Ustadz Kiai Haji Holil Nafis mungkin ada satu lagi mas catatannya yang menjadikan akhirnya diradikal-radikalkan karena waktu menteri agama ya Gus Yakut itu bicara tentang doa bersama lima agama itu beliau dengan tegas mengatakan bahwa ya sebenarnya bukan pernyataan baru ya hanya merefer kepada fatwa MUI ya bahwa bagi seorang muslim mengaminkan agama yang berbeda mengaminkan doa agama yang berbeda itu hukumnya haram itu ya itu ada juga di media dan mungkin ini bagian dari itu tapi kembali mas jadi akhirnya yang ini jadi pertanyaan kita adalah kok bisa gitu ya mengurus penceramah ini jadi masuk ke job desknya seorang komisaris nah saya lebih prihatin lagi karena sebenarnya ketika Kristia Budiarto ini masuk ke Pelni kan baru ya mas ya ini sebenarnya sudah menanti sebuah tugas berat ya karena Pelni ini baru saja mencatat kerugian yang cukup besar ya sekitar 800 miliar rupiah ya walaupun dalihnya ini karena dihantam oleh COVID-19 nah bayangan saya seorang komisaris itu harusnya ngurus yang begini-begini nih bukan ngurus tadi penceramah dan lain-lain jadi seperti takmir masjid gitu mas Hersu iya iya kan berkaitan dengan mudik ini pemerintah melakukan larangan untuk perjalanan ya mulai tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei kalau tidak salah saya ya dan itu yang langsung terkena itu terhantam itu kan sektor transportasi dan itu saja Pelni salah satu sektor transportasi ini memang sebenarnya harusnya soal ini jauh lebih serius daripada mengurusi program bulan Ramadan tapi itu tadi sekali lagi saya mengutip di bahasa barat tadi yang menyatakan bahwa Serigala itu walaupun dia mengganti mantelnya tapi dia tidak akan mengganti tidak akan mengganti karakternya tidak akan berubah saya cuma baca nih tweetnya dia yang menyatakan bahwa dia mengumumkan begini kan pejabat yang terkait dengan kepanitiaan acara tersebut telah dicopot ini pelajaran sekaligus warning ini serius nih dalam peringatan kepada seluruh BUMN jadi maklumannya kepada seluruh BUMN ini jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme jangan beri ruang sedikitpun berangus ini ini kata-katanya itu dahsyat ini ini betul-betul menunjukkan betapa kebencian yang luar biasa dan akhirnya seperti yang Anda sebut tadi kebenciannya salah halaman dia mungkin dia tidak cukup memahami soal Islam ini dan kemudian karakter-karakter dan aliran-aliran pemikiran dalam Islam Anda tadi benar tampilan para Ustadz Salaf itu memang kelihatan sangat Islami banget karena mereka berjanggut celana cingkrang dan sebagainya tapi dalam urusan ke pemerintahan dimana-mana Salaf Salaf itu mengharamkan kritik terhadap pemerintah mereka bisa buhut kalau melawan kebijakan pemerintah nah mantara teman-teman ini menganggap semua orang yang yang Islam itu kemudian cat radikal jadi termasuk Salafi termasuk NU dan sebagainya jadi seharusnya mereka memang banyak belajar tentang aliran-aliran dalam Islam ini seperti apa kalau mereka memang serius mau berantas soal radikalisme jangan kemudian mereka main hantam kromo saja saya kira mungkin mereka tidak paham aliran-aliran pemikiran misalnya ada mutazila ada khawariz dan sebagainya jadi jadi taunya pokoknya kalau namanya Islam ini pasti kelompok radikal nah ini memang sangat berbahaya jadi nah kita balik lagi ke tadi ke genealogisnya jadi genealogisnya kenapa saya tadi pada awal menyebut soal peribahasa serigala tadi karena ini kita untuk menunjukkan betapa sebenarnya kalau kita mau runtut ini sejarahnya soal perpecahan di dalam di bangsa kita kan ini arahnya kan kita khawatir banget dengan apa yang dilakukan oleh sang komisaris ini akan memperdalam pembelahan di masyarakat khususnya umat Islam apalagi ini bulan Ramadan mestinya waktunya kita menahan diri suasanya lebih khusus gitu tapi kemudian mesti diwarnai dengan persoalan-persoalan macam ini kan tidak cukup apa ya membuat situasi tidak kondusif pembelahan kembali lagi pembelahan itu memang mulai di Bilkada DKI ya pada Bilkada DKI 2012 dan siapa yang menjadi salah satu aktor utamanya ya para buzzer ini pada waktu itu JASMEF saya membaca di media mereka katanya punya sampai seribu akun palsu dan kemudian kita pernah juga bahas di forum ini pada waktu itu reportase dari media Inggris The Guardian kalau tidak salah ya pengakuan dari seorang buzzernya Ahok yang mengaku dia merasa sampai muak gitu kadang-kadang karena dia harus membuat berita-berita palsu dan kemudian menyebarkan berita-berita palsu untuk menyerang lawan dan sebagainya kan kemudian soal ini mendapat reaksi dari yang belakangan disebut sebagai Muslim Cyber Army dan bedanya kan kemarin pernah kita singgung juga kalau JASMEF ini atau buzzer-buzzernya Jokowi Ahok itu terorganisir gitu diorganisir dengan baik sementara Muslim Cyber Army ini hanya kelompok-kelompok perlawanan karena melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh mereka nah ini akhirnya kan kemudian berlanjut terjadi polarisasi terutama di media sosial antara kelompok yang buzzer-buzzer pemerintah dan kemudian buzzer-buzzer kontra yang melawan narasi-narasi yang mereka coba stikmakan pada umat Islam yakni soal radikalisme dan ini ternyata begitu mereka dimasuk diberi ruang masuk ke BUMN mereka tetap menjalankan agenda semacam itu dan mereka harus ingat bahwa BUMN kemudian juga anggaran APBN dan sebagainya itu uangnya berasal dari rakyat jadi harusnya mereka itu berpikir tidak lagi hanya menjalankan perintah atau menyenangkan para majikan tapi mereka harusnya berpikir sebagai seorang negarawan betul memang BUMN itu entitas bisnis gitu ya yang terpisah dari negara tapi tetap saja namanya dia menyandang badan usaha milik negara jadi harus cara berpikirnya itu harusnya negara bukan lagi individu-individu atau kelompok dan golongan yang mereka bela itu Bang Arief yang menurut saya membuat kita semua prihatin ya setuju Mas saya ingin meninjau dari sisi yang lain tadi saya sepakat sekali bahwa keterbelahan keterpecahan masyarakat ini ada kontribusi atau saham bazar yang besar di situ dalam konteks ini saya ingin menambahkan begini ini ada persoalan yang juga sangat serius pada governance pada ketata laksanaan dari negara ini ya wabil khusus tadi kaitannya sama BUMN karena kalau kita refer ke undang-undang sebenarnya BUMN ini kan punya banyak amanah mas dari negara ya dia harus memberikan dividen artinya dia harus untung kemudian juga harus dia memprovide barang dan jasa yang merupakan hajat hidup orang banyak artinya beban BUMN ini sebenarnya banyak betul dan kita tahu bahwa cukup besar atau cukup banyak proporsinya BUMN kita yang saat ini tidak sehat tidak baik-baik saja nah sehingga kayaknya lewat forum ini juga gak salah kalau kita menggugat menteri BUMN kalau sampai kemudian BUMN-BUMN kita ini akhirnya menjadi alat balas budi kepada para bazar para influencer para sukarelawan atau relawan yang sebelumnya mendukung Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin di dalam pilpres yang lalu atau mungkin dalam pilpres periode yang pertama menurut saya ini jadi sangat salah salah kaprah ya sangat jauh keluar dari jalur karena harusnya meritokrasi profesionalisme ya skillset yang dibutuhkan itu menjadi pertimbangan utama ini saya baru saja baca berita Pak Erick Thohir itu menyampaikan apa keresahannya bahwa BUMN ini kalau tidak profesional mereka akan bisa dikalahkan dengan mudah oleh swasta atau bahkan oleh pihak asing nah ini kan menjadi paradoks ya pada satu sisi ada kekhawatiran seperti itu dan kemudian BUMN akhirnya menjadi tadi menjadi alat untuk balas budi kepada apa namanya orang-orang yang dianggap perjasa tapi sebenarnya tidak profesional nah kalau kita mau menggugat lebih jauh lagi kita tahu bahwa di awal ketika akan maju di periode pertama menjadi presiden Pak Jokowi itu tegas ya mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan politik bagi-bagi jabatan tentu saja ini harus kita harus kita tagih kembali ya karena kalau kita lihat di banyak media juga ternyata apa yang sudah diberikan kepada para relawan ini dianggap tidak cukup mas misalnya Projo misalnya dan yang lain-lain itu senantiasa meminta sampai hari ini agar Erick Thohir memberikan lebih banyak lagi kursi kursi komisaris BUMN kepada para relawan Jokowi nah saya membayangkan ke depan kalau pola-pola seperti ini tidak segera dituntaskan atau dibereskan tidak kita terus kritisi maka tinggal menunggu saja ya kehancuran dari BUMN BUMN kita karena fungsi komisaris tadi yang harusnya menjadi pengawas dan penasehat direksi itu tidak berlangsung dengan baik akhirnya apa yang kita lihat para buzzer atau para influencer yang belum dapat jatah ini akan selalu cari kredit poin dan cari kredit poin pasti lewat medsos dan tadi apa namanya melemparkan ujaran-ujaran kebencian dan segala macam radikal-radikul dan ini bisa jadi akan jadi apa jadi sinyal kepada kepada pemerintah eh gue belum kebagian nih nah ini ini bahaya nih ini kalau kita biarkan terus seperti ini ke depannya gitu mas Ersu ya soal ini kan memang udah clear soal mereka menagih seperti anda sebut tadi itu kan jelas mereka menagih dan kemudian menurut saya tidak pada tempatnya Pak Erick Tohir kemudian mengeluhkan itu karena jelas bahwa orang-orang yang dipilih menjadi komisaris itu kita berani ambil kesimpulan bahwa mayoritas memang tidak sesuai dengan apa kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan itu kita kan bisa bertanya apa sih kompetensinya mereka kemudian tiba-tiba mengurusi seperti PLNI mengurusi bahkan ada kemudian BUMN BUMN Karya dan sebagainya kemudian ada juga kan yang baru ini bersamaan dengan Kang Didi ini ada orang dekatnya Pak Jokowi yang pernah jadi di KPUD Solo ECO itu menjadi komisaris di PT PLN dan sebagainya sekali lagi karena ini kebetulan mereka orang Solo saya akan menggunakan pertanyaan dengan bahasa Jawa tadi untuk pirang perkorom orang-orang seperti ini bisa jadi komisaris di perusahaan yang sangat strategis dari PT PLN itu ini memang gejala-gejala semacam ini jadi menurut saya saya dalam hal ini harus mohon maaf sekali lagi kepada Anda Bang Arief saya kali ini nggak sepakat dengan Anda karena Anda tetap menagih janjinya Pak Jokowi ini ini kan suatu yang mustahal jadi yang salah bukan Pak Jokowi tapi yang salah Anda kalau Anda berniat nagih semacam itu kan sudah sudah bolak-balik banyak yang menyarankan untuk memahaminya dengan logika terbalik tapi Anda masih menggunakan logika linier yaitu salah Anda siap-siap ini kan lagi mencoba berprasangka baik siapa tahu oke baik Mas jadi kalau demikian akhirnya kita melihat memang ada dua jalan suram pertama adalah jalan suram yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa yang kita harapkan bisa diperbaiki dirajut kembali kehangatan hubungan antara anak bangsa ini ternyata semakin jauh dari harapan ketika para buzzer ini tetap dibiarkan bayangan saya begini ya ketika buzzer ini sekedar buzzer di media sosial saja itu sudah sangat berbahaya apalagi kemudian buzzer-buzzer ini mendapatkan baju baru yang itu lebih powerful ya kebayang buzzer kemudian menjadi petinggi BUMN itu kan lebih lebih powerful lagi jadi bisa saya bayangkan ini kalau saya berimajinasi kalau saya adalah misalnya pegawai pelni yang beragama islam akan kerasa kayak apa itu suasana kebatinannya dalam interaksi antar antar karyawan di perusahaan itu ketika suara-suara tadi suara sumbang radikal-radikul ini kemudian diungkapkan justru oleh petinggi di perusahaan saya jadi menurut saya ini adalah jaran suram yang pertama yang harus kita waspadai ujungnya dimana yang kedua tadi yang sudah saya singgung beberapa kali adalah jalan suram dari governance BUMN-BUMN kita yang mestinya dia memberikan apa dia memberikan masuk memberikan sumber keuangan yang positif ya bagi negara memberikan keuntungan memberikan dividen justru memberikan masalah baru dan kita juga jangan lupa ya mas BUMN kita ini syarat sekali dengan persoalan ya begitu banyak BUMN yang merugi begitu banyak BUMN yang menanggung hutang yang besar terakhir kalau kita gak salah itu ada satu BUMN karya yang hutangnya sudah 90 triliun kemudian menanggung bunga yang sangat besar dan juga jangan lupa BUMN yang mesti yang menjadi agen pembangunan itu punya tanggihannya sangat besar kepada para vendor atau supplier mereka jadi BUMN yang mestinya memberikan stimulus positif bagi perekonomian justru menimbulkan masalah dan menjadi sangat ironis dalam kondisi seperti itu petinggi-petingginya tadi malah mengurusi penceramah masjidnya gitu ya nah dua jalan suram ini saya pikir kalau tidak terus kita kritisi akan bertambah gelap ya ujungnya seperti apa gitu Mas Hersun ya sepakat Bang Arina sekali ini saya kembali sepakat dengan Anda ya meskipun meskipun kita tidak berharap terlalu banyak tetapi tetap saja kita harus menyerukan perbaikan-perbaikan terhadap BUMN karena saya khawatir jangan-jangan dan jangan-jangan dan kemungkinan banyak bukti bahwa sebenarnya narasi radikal-radikul ini memang sejalan dengan polisi dari pemerintah kita akan membahas disini soal artikel yang dimuat di Reuters tentang rencana pemerintah untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap berbau-bau radikal dari BUMN dan juga sejumlah departemen dan jangan-jangan karena kita terlalu menganggap bahwa ini salah ternyata tidak justru ada seorang komisaris semacam ini yang justru yang dinilai oleh pemerintah telah menjalankan tugasnya menghambat lajunya radikalisme padahal yang kita inginkan itu adalah perubahan radikal dalam tata kelola bisnis dari BUMN supaya mereka bisa dari perusahaan-perusahaan merugi menjadi perusahaan yang untung karena kan kita tahu bahwa BUMN ini harusnya menjadi salah satu mesin pengumpul duit untuk pemerintah menjalankan membantu pemerintah dalam situasi yang saat ini sedang kesulitan tapi kemudian kalau BUMN-nya merugi dan kemudian di sisi orang-orang yang tidak punya kapasitas memadai dan ngertinya hanya kerjaannya melakukan pembelahan dan menimbulkan permusan di masyarakat ya rasanya harapan itu jauh panggang dari api Pak Arief betul yes setuju Mas Hersu ya walaupun kecil peluangnya tapi ya sebagai jurnalis kita terus harus bersuara ya karena ini persoalan-persoalan yang sangat-sangat mendasar dan memprihatinkan oke Mas Hersu kita sudah tiba di penghujung kita akan lanjutkan diskusi panas ini boleh kita boleh saling setuju boleh saling tidak setuju ya di episode-episode selanjutnya oke guys itu ujung pembicaraan gue ya tadi sempat gak setuju ya akhirnya setuju lagi kita akan lanjutkan nanti tetap semangat ya jangan pernah berhenti mencintai Indonesia itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.